assalamualaikum welcome back to my channel dapur mama aceng oke mams pada kesempatan kali ini mama mau sharing ya ke jaring mama kan sekarang ini ya jualan bakso goreng sempol sama tahu bakso dan ini mama mau sharing cara buatnya ya mams ya ini pertama aku mau ini masukin adonannya yang tadi pagi itu udah aku giling ke ke penggilingan penggilingan bakso gitu ya mam ya dan ini aku tuh pakai ayamnya sekitar satu kilo setengah tepungnya dua kilo setengah jadi rasa ayamnya tuh masih terasa ya mam ya nah untuk selanjutnya ini aku mau bikin bakso kerikilnya dulu nah ini aku udah cuci tangan ya ya mams ya aku udah bersih dan selanjutnya ini diplorot-plorot aja kayak gini terus diambilin pakai sendok pakanya sendok kecil aja mams diambil dikit-dikit gini dikeluarin diplorot pakai tangan kiri kemudian diambil pakai sendok ya mam ya tapi sebelumnya jangan lupa ini siapin dulu air hangat ya mams ya dan pakai apinya yang kecil jadi jangan sampai mendidih nah ini aku mulai cetakin bakso nya karena satu tusuk itu isinya empat ini aku mau bikin 400 gelindingan bakso jadi nanti dapetnya 100 tusuk ya mam ya nah ini aku lebih deketin lagi kameranya biar jelas cara membuatnya dan ini udah banyak yang matang jadi mau aku ambilin tanyanya udah matang tuh udah naik ke atas ya mams udah ngambang gini ya nah ini udah matang memang udah ngambang jadi aku ambilin tuh hasilnya cantik-cantik banget belum dan ini tuh rasanya tuh empuk agak kenyal tapi nggak ulet ya jadi cocok banget mau dimakan anak kecil tua muda teksturnya tuh sangat pas nah ini udah banyak nih yang matang nih mam jadi aku entah kita semua pakai erok-erok ya mam ya nih karena nggak muat yang wadah pink jadi aku entah di ceteng yang warna biru jadi kalau udah ngambang di atas tuh tandanya udah mateng dan siap diangkat untuk selanjutnya nanti ditusuk-tusuk satu tusuk isinya empat biji ini aku udah selesai bikin bakso kerikilnya dan untuk selanjutnya aku mau bikin sempol ya mams karena jualan aku tuh ada bakso sempol sama tahu bakso nah ini aku udah mulai buat sempolnya untuk buat sempolnya kita pakai ini kalau di tempat aku namanya solat yang warna kuning ini mams jadi caranya tuh ambil adonan satu sendok kecil kemudian penyet di tangan taruh tusuk disitu dan ambil pakai solatnya dan langsung dicembungin ke dalam panci yang isinya air hangat ini jangan lupa tangannya harus pakai plastik ya mam biar nggak lengket ini sangat mudah sekali bikin sempol ini aku rencananya mau bikin sempolnya 100 tusuk aja Hai jadi nggak usah banyak-banyak asalkan nanti sehari habis udah Alhamdulillah ya mam ya nah ini sempol aku udah mateng nih sama kalau sempol tuh yang kalau mateng yang penting udah ngambang gitu aja pasti udah mateng ini aku entas pakai erok-erok aku ambilin semua sempolnya karena baru dapet dikit jadi aku masih bikin sempol lagi targetnya bikin 100 tusuk dan ini untuk tahu bakso nya aku dibantuin sama pakso jadi pertama-tama tahunnya itu pakai tahu hupong tapi isinya tetap dikeluarin ya mam jadi nanti pas diisi adonan itu lebih padat dan ketika diiris-iris tuh hasilnya bagus bisa kotak-kotak gitu nah ini isinya dikeluarin semua setelah itu tahunnya nanti mau diisi sama adonan bakso nah ini diisi adonan bakso tahunnya setelah itu direbus tapi kalau untuk tahu direbusnya sebentar aja ya mam setelah itu masih ada tahap selanjutnya yaitu dikukus supaya isian tahunya tuh mateng sampai ke dalam ya mam nah ini udah diiris-iris sudah ditusuk-tusuk tahu isinya tiga tiga biji nah ini udah selesai aku mau berangkat jualan ini rombon motor aku ya mam ya dan aku ada menunya yaitu bakso sempol tahu digoreng telur untuk bumbunya ada pedas manis sama bumbu kacang nah ini udah aku masukin semua ke dalam gerobak ini ada tahu ada bakso ada sempol kita coba buka ya mam ya ini nyangkut nah nah ini baksonya yang dibawah ini kira-kira ada 100 tusuk tuh nah untuk yang atas aku kasih sempol sama 100 tusuk juga sama tahu kalau tahunya nggak ada 100 tusuk ya mam paling 70-an aja nah ini aku tutup lagi supaya nggak ada lalat yang masuk nah ini dia dagangan aku mam ada saus budak saus manis sama kecap jangan lupa bawa telurnya tuh yang warna kuning buat goreng nah ini dia jadi baksonya dimasukin ke dalam telur kayak gini kemudian digoreng setelah mateng agak kecoklatan bisa udah diangkat dan tiriskan sebentar ya mams ini dia bakso goreng omjin nah ini sempolnya juga goreng ini tahunya goreng juga dan ini udah mateng semua kutiriskan tinggal packing aja ya mam ya jadi ini cocok sekali diridangkan pas sore-sore hujan-hujan gini mam bakso goreng sempol goreng dan tahu bakso ini sempolnya renyah di luar lembut di dalam ya mams apalagi dipadukan sama saus kacang yang ekstra pedas dan ini aku udah jualan jadi aku tuh hujan-hujanan pas berangkat tuh nggak terlalu hujan tapi pas di jalan ternyata hujannya lebat jadi yaudah aku sekalian hujan-hujan aja dan ini pelangan aku ada nggak tahu mbak siapa ya jadi dia itu pelangan setia oke mams terima kasih ya udah menyaksikan channel dapur mama ajeng jangan lupa bantu klik subscribe ya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati